Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku seiman, pembahasan di video kali ini Kita akan membahas tentang malam pertama ketika seseorang berada di dalam kubur Teman-temanku seiman, kematian adalah benar adanya Begitu pula dengan kehidupan setelah kematian, yakni kehidupan akhirat Inilah yang seharusnya kita tuju Kampung akhiratlah tempat kembali kita Maka persiapkanlah bekal untuk menempuh jauhnya perjalanan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-32 yang artinya Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa Maka tidakkah kamu memahaminya? Ketahuilah, wahai hamba Allah Bahwa kuburan adalah persinggahan pertama menuju akhirat Orang yang mati berarti telah mengalami kiamat kecil Apabila seorang hamba telah dikubur Akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya nanti pada pagi hari Yakni antara waktu fajar dan terbit matahari Serta waktu sore yakni antara waktu zuhur hingga maghrib Apabila ia termasuk penghuni jenna, surga Akan diperlihatkan tempat tinggalnya atau tempat duduknya di jenna Dan apabila ia termasuk penghuni nar, neraka Akan diperlihatkan tempat tinggalnya di nar Teman-temanku seiman Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seorang insan Kemudian ruhnya diangkat ke langit bagi ruh orang yang beriman Maka pintu pintu langit akan dibuka kepada mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan katakan kepada dia Kembalikan ruh dia ke dalam jasadnya Dan angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi Tapi kalau seandainya dia seorang kafir, munafik Jangankan lagi pintu langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh Langit pertama pun tidak akan dibukakan kepada orang kafir itu Ketika ruh orang kafir ini terkafan dengan kafan dari neraka Dan memiliki bau busuk yang sangat luar biasa Dinaikkan para malaikat ke langit Maka penjaga langit yang pertama tidak mau membukakan pintunya Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Dimana pintu pintu langit itu tidak akan dibuka kepada mereka Dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga Sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum Maksudnya mustahil Maka ruh itu kemudian dikatakan Lemparkanlah ruh ini ke dalam jasadnya Dan letakkan catatannya di tempat yang paling rendah Di Sijin Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ruh sudah kembali ke dalam jasad dalam kuburan itu Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang berlaku? Maka ulama mengatakan bahwa manusia ketika di malam pertama dalam kuburan Malam pertama tidak lepas daripada empat perkara Pertama, Zulmatul Qabri Yang disebut dengan himpit dan kuburan Yang kedua, Fitnatul Qabri Fitnah kubur yang disebut dengan Su'alu malaikani Pertanyaan dua malaikat Mungkar dan nakir Kemudian yang ketiga Azabul Qabri Azab kubur Dan yang terakhir Nikmatul Qabri Nikmat kubur Baru orang ini kemudian apakah dilapangkan kuburnya Atau disempitkan kuburnya Tergantung kemana arahnya Kepada azab kubur Ataukah nikmat kubur Kita semua akan melalui ini teman-teman Setiap manusia apakah anda mu'min Atau anda kafir Bahkan setiap manusia yang dimasukkan ke dalam kuburan Pasti mendapatkan himpitan yang disebut dengan Zulmatul Qabri Himpitan kuburan Saya, anda, siapapun Bahkan orang mulia sekalipun Mereka tetap akan mendapatkan himpitan kuburan Kecuali para nabi Terutama nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Karena beliau maksum Perhatikan sebuah hadis Ketika nabi Sallallahu alaihi wasallam Menghadiri kematian Sa'ad ibn Mu'ads Yang saat kematiannya Kata nabi Sallallahu alaihi wasallam Turun para malaikat sebanyak 70 ribu malaikat Yang tidak pernah turun sebelumnya Untuk menyaksikan kematian Sa'ad ibn Mu'ads ini Bahkan ars Allah subhanahu wa ta'ala Terguncang karena kematiannya Yang mana kita tahu Sa'ad ibn Mu'ads adalah pemimpin Aus Pelopor dakwah bagi kabilahnya Bahkan juga dia termasuk Pemimpin dari Bani Quraido Dan dia juga menyebabkan Banyak orang-orang ansur Masuk Islam Makanya wajar kematiannya Menggetarkan ars Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Apa yang terjadi? Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika melihat Sa'ad ibn Mu'ads ini Sa'ad jasadnya Sa'ad dimasukkan ke liang lahat Dan beliau mengatakan Kalau seandainya Ada orang yang terbebas Dari himpitan kuburan Tentu yang akan selamat adalah orang ini Sa'ad ibn Mu'ads Teman-temanku siiman Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu antum harus bedakan Antara himpitan kuburan Bagi orang-orang yang beriman Dengan himpitan bagi orang-orang kafir Sebab himpitan bagi orang-orang yang beriman Adalah himpitan rahmah Kasih sayang Ya setiap himpitan pasti ada rasa sakit Tapi sakit yang dialami oleh seorang mu'min Saat ada himpitan itu Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabir Rahimahullah ta'ala Hazihi zommatu layzad min azabil kubri Himpitan itu bukan bagian Daripada azab kubur Bahkan kata Imam Az-Zahabi Adalah perkara yang biasa didapati seorang mu'min Seperti seorang mu'min merasa sakit hatinya Merasa sedih karena ditinggal meninggal oleh anaknya Atau karena sakit dan begitu seterusnya Jadi Tanah kuburan yang menghimpit dia itu Tidak memuderotkan seorang mu'min Bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi Rahimahullah ta'ala Tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini Baik anda orang yang soleh Atau orang yang tidak soleh Baik anda mu'min Atau kafir Tapi bedanya Orang kafir teman-teman Himpitan itu akan terus menerus Sehingga meratakan sendi-sendi pertulangannya Di alam kubur itu ia terus disiksa Tetapi orang mu'min Hanya sekali saja Kemudian kuburannya diluaskan Dan ulama yang lain mengatakan Bahwa himpitan kuburan bagi seorang mu'min Ini seperti pelukan seorang ibu Kepada putranya Karena kita semua tercipta dari tanah Dan akan kembali ke tanah Sehingga tanah akan memeluk kita Seperti pelukan ibu kepada anaknya Berbeda dengan himpitan orang kafir Maka himpitan itu akan meratakan tulang-tulangnya Teman-teman kusiman Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah kejadian pertama ketika anda masuk kuburan Ketika ruh disatukan oleh Allah azza wa zal Ruh dan jasad Maka kuburan akan menyempit 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 Dan orang-orang fasik Ahli maksiat Para pelaku dosa besar Maka mereka akan diretakkan tulang-tulangnya Mereka akan menjerit kesakitan Mereka akan teriak-teriak meminta pertolongan Tapi siapa yang bisa mendengar ucapan mereka? Manusia tidak ada yang bisa mendengar ucapan orang-orang di dalam kubur Kecuali binatang Karena kalau seandainya manusia bisa mendengar teriakan orang-orang di dalam kubur Tentu mereka akan merasa takut Teman-teman kusiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi seorang mu'min tidak demikian Dia hanya mengalami sakit sedikit Kemudian setelah itu Kuburannya akan diluaskan kembali Itulah himpitan kuburan Dan itu yang pertama kali terjadi Ketika anda masuk ke dalam liang lahat Kedalam kuburan itu Baru setelah itu Datanglah dua malaikat Malaikat mungkar dan nakir Bertanya man robbuk Siapa robbmu? Wa man nabiyuk Siapa nabimu? Wa madinuk Apa agamamu? Kalau dia seorang mu'min Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapkan jawaban seorang mu'min Itu dengan jawaban yang mantap Baik di dunia Ataupun di akhirat Ketika ditanya siapa robbmu Dia akan mengatakan Allah Ketika ditanya siapa nabimu Dia akan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya apa agamamu Maka dia dengan tegas Mengatakan Islam agamaku Itulah simbol kita selama masih hidup Roditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin Nabiya wa rasulah Tapi kalau dia orang kafir Atau munafik Atau fasik Maka dia mengatakan Hala adri Aku tidak tahu Kultu kamakulannas Aku hanya mengucapkan Persis yang diucapkan manusia Akhirnya kemudian Dia dipukul Dengan gada yang sangat besar Yang kalau seandainya Pukulan itu diletakkan Di gunung uhud Maka pukulan itu Cukup untuk Menghancurkan uhud itu Saking kerasnya Bagaimana seandainya Kalau itu dipukulkan Dihantam di kepala kita Ngeri Teman-temanku seiman Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang dia seorang mu'min Dan bisa menjawab Maka akan datang Teriakan dari langit Ang sodako abdi Hambaku telah benar Kemudian bentangkan Kepadanya Kuburannya Seluas mata Memandang Bukakan pintu-pintu Surga kepadanya Masukkan hawa surga Kedalamnya Bawakan makanan Minuman Dan pakaian dari surga Untuknya Dan dia merasakan Apa yang disebut Dengan nikmatul kubur Disitulah datang Seorang yang sangat tampan Baik Ngajak bicara Lupa waktu Tiba-tiba Kiamat sudah akan Dibangkitkan Dia mengatakan Ya Rabb Akimisa'a Akimisa'a Segerakan bangkitkan Kiamat Supaya aku bisa Kembali kepada Harta dan Keluargaku Tapi orang kafir Orang fasik Dia tidak bisa Menjawab Sehingga dia terus Akan dihimpin Dalam kuburan itu Dan mendapatkan Azab kubur Terus menerus Ruhnya setiap Ruhnya setiap hari Keluar masuk Neraka Teman-teman Kusiman yang dimulakan Allah SWT Dari sini terjadi Ardu makan Kalau orang Sudah ditentukan Yang satu Mendapatkan nikmat kubur Yang satu Mendapatkan Azab kubur Maka akan Ditampakkan Kepadanya Gambaran-gambaran Tempat duduk Dia di mana Di surga Ataukah Di neraka Dia Makanya Kenapa Nabi SAW Mengatakan Apabila Salah seorang Di antara kalian Meninggal Ditampakkan Tempat duduknya Setiap pagi Dan petang Kalau dia Termasuk Penduduk Surga Ditampakkan Surga Kepadanya Kalau dia Termasuk Penduduk Neraka Ditampakkan Neraka Kepadanya Dan dikatakan Itulah Tempat dudukmu Yang Allah Akan tempatkan Kau pada hari Kiamat Teman-temanku Seiman Yang dimulakan Allah SWT Kita hanya Bisa berdoa Kepada Allah SWT Semoga kita Diselamatkan Daripada Fitnah kubur Diselamatkan Daripada Azab kubur Makanya Kita disuruh Berdoa Sebelum Salam Dari beberapa Fitnah Salah satunya Dari fitnah kubur Karena fitnah kubur Ini bisa saja Riyad Raudun Min Riyad Il Jannah Au Hufrun Min Hufarin Nar Bisa sebuah Taman Yang akan Mengantarkan Anda Ke surga Atau mungkin Lubang Yang bisa Menyerumuskan Anda Kedalam neraka Wa Iyazubillah Mudah-mudahan Video ini Ada manfaatnya Kita berlindung Kepada Kubur Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ila ila Anta Asafiruka Wa atubu ila Allah Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh